Program Pastia Sarjana Isiden Pasar menggelar matrikulasi bagi mahasiswa baru di kampus setempat. Matrikulasi merupakan upaya menyamakan persepsi sebelum mengikuti masa perkuliahan. Matrikulasi program Pastia Sarjana Isiden Pasar adalah kegiatan yang wajib dikuti bagi mahasiswa baru untuk menyamakan persepsi, karena para mahasiswa baru ini berasal dari berbagai disiplin ilmu. Selain itu, sistem pembelajaran janjang S2 memiliki sejumlah perbedaan yang wajib dipahami terlebih dahulu. Dengan mengikuti matrikulasi ini, mahasiswa akan memahami apa saja yang perlu dilakukan dan dipersiapkan agar bisa menempuh pendidikan dengan lancar sehingga bisa lulus tepat waktu. Matrikulasi program Pastia Sarjana Isiden Pasar sudah digelar sebanyak 8 kali. Matrikulasi tahun ini diikuti oleh 37 orang mahasiswa yang terdiri atas 20 orang dari konsentrasi penciptaan dan 17 orang konsentrasi penggajian. Para mahasiswa baru ini banyak yang berasal dari Universitas Luar Bali dengan beragam disiplin ilmu. Menurut Ketua Prodi Seni Program Magister Isiden Pasar, Iketut Sariada, adanya perbedaan sistem pembelajaran di janjang S2 dan beragamnya latar belakang pendidikan mahasiswa baru ini, menjadikan kegiatan matrikulasi sangat penting diberikan di awal perkuliahan, agar para mahasiswa mengetahui dan memahami seluk-beluk perkuliahan di janjang S2. Dengan demikian diharapkan mereka bisa menempuh pendidikan dengan nyaman, lancar, dan bisa lulus tepat waktu. Setelah mereka mendapatkan gambaran secara umum tentang mata kuliah itu, nanti ketika langsung diperkuliahan mereka sudah menambah apa yang mereka harus kerjakan, termasuk mencari referens-referens buku-buku yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Nah itu untuk matrikulasi. Kemudian pesertanya dari mana? Nah kita karena ini multi ilmu, multi disiplin, kita membuka seluas-luasnya. Jadi ada dari perburuan tinggi yang ada di Bali maupun di luar Bali. Sementara itu Rektor Isiden Pasar Prof. Gede Arya Sugiharta menegangkan pada mahasiswa baru agar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru pendidikan janjang S2 karena model pembelajaran di S2 sangat berbeda dari S1. Mahasiswa diharapkan lebih banyak membaca buku dan berbagai literatur, mengembangkan kemampuan analisis dan memperluas wawasan dan mengikuti perkembangan ilmuwan sesuai bidangnya masing-masing. Matrikulasi ini diharapkan bisa memberikan gambaran bagaimana proses perkuliahan di program S2 sehingga mahasiswa bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik. Dalam S2 kan nanti sifatnya bukan hanya deskriptif lagi. Kalau S1 kan mereka nulisnya deskriptif. Apa yang dilihat, dikiti, ditulis, tersai. Tapi S2 kan ada analitis. Ada analisis ini. Ini yang menyebabkan mereka harus menggauli topiknya dengan baik. Kemudian juga literatur-literatur yang mereka baca itu harus banyak. Diskusi-diskusi juga harus banyak. Kemudian bagaimana mereka peka terhadap wacana-wacana yang berkembang. Terutama di bidang mereka itu harus juga mereka mengikuti. Tanpa demikian untuk menjadi sarjana S2 itu akan susah. Materi dalam matrikulasi ini antara lain metodologi penciptaan dan peneliti seni, wawasan seni, estetika, sosial budaya dan penerapannya, serta filsafat seni yang dibawakan oleh Akademisi Isiden Pasar. Itu tetap menjadi gabungan dari semuanya. Riasa Bali